Hari ini, tanggal 29 Oktober, saya jalan di Pasar Pada, ada nanas Bogor. Saya tanya, nanas Bogor ini dari mana? Dari Kendari, dia bilang, bukan jual. Saya bilang, eh, nanas Bogor pesiar jauh sekali, di Kendari, itu juga datang terdampar di Lewu Lebah, di Pasar Pada. Tadi tidak ada perkiraan mau beli nanas ini, tapi lihat di pembesar bombo mati pun ini, saya jadi beli saja ini, enak mati, ini ada dua kilo lebih kan ini. Besar-besar mati pun ini, lihat, senang. Ini memang dia pun warna hijau begini, tapi dia pun dalamnya semasa. Nah, kita lihat begini, kita siapkan pisau, kita siapkan talenan, kita siapkan juga wadah bak besar begini, supaya potong sampai semua terkumpul di dalam bak, nanti buangnya gampang. Kita potong, kita patah, dia pun keribu itu, dia pun tangkai di atas itu, dia pun keribu, kita potong supaya nanti dia punya. Tatakan ke bawah itu tidak susah kita potong. Jadi, kita potong pelan-pelan ya, potong tipis-tipis, kasih pisau itu tajam mati punya, supaya potong itu jangan kesendak-sendak itu, potong langsung ke bawah. Potong jangan tebal-tebal, nanti dia isi semua buang, habis. Jadi potong tipis-tipis saja. Potong itu sabar. Ini, mau makan enak itu harus sabar. Mau makan bergisi itu sabar. pengerjaannya itu pelan-pelan hati-hati. Begitu kah, supaya nokta itu lihat itu enak, senang. Kakak adik, bapak mama. Dia tiu semua ya, nona. Teman-teman, soba, semua. Makan nanas enak itu harus sabar. Potong, apalagi ini nanas bogor. Nanas bogor tapi kendari jalan-jalan jauh sekali. Pekendari, eh datang, peketemu di Pasar Pada. Ini harganya 30 ribu, Kak, ma. Besar begini, 30 ribu. Dia jalan jauh dari bogor, pekendari itu, sampai di Luleba. Jadi memang mahal itu, tiap apa-apa. Mahal tapi rasanya enak itu, harga jadi nomor dua. Harga jadi nomor dua karena enak. Nah, ini kira-kira selesai begini ya. Jauh dia punya sisi apakah dia pun nama itu. Dia punya bekas-bekas hitam-hitam masih ada. Deposisi apakah dia tahu dia pun nama itu nanti. Korang sebojo. Itu apakah dia pun nama. Kita potong. Potongnya, potong sabar lagi. Angka pelan-pelan. Pisau kasih tajam sedikit lagi. Potong pelan-pelan. Nah, ini nanti potong kelilingnya. Habis kita potong, kita lihat ada unsur seninya juga. Ada unsur seni juga. Potong itu, pemakan banyak, pemakan bergairah itu lihat dari seni juga. Sampai di atas itu, tinggal dua lagi. Yuk kita potong ya. Nah, kira-kira begini. Bagus tuh. Potong keliling tuh. Ada ulir-ulirnya. Habis itu kita siapkan satu gelas air garam. Air putih ini isi garam supaya bisa melulukan semua mungkin masih ada depunya. Getah-getahnya atau yang gatel-gatalnya. Kita siram pelan-pelan keliling begitu. Sampai ke bawah. Siram pelan-pelan supaya lantai juga jangan kena percik-percik. Sampah tetap ada di luar wadah. Selesai, kita kasih tetes sedikit dulu. Sudah kasih kisah apa, kita tetes kira-kira agak lama begitu. Yuk dia punya tangkai tadi masih ada, dia punya bekas kulit-kulit, kita potong lagi. Kita cek lagi dia punya hitam-hitam itu masih ada ketidak, kita potong lagi. Yuk potong. Selesai begitu. Yuk kasih tetes begitu, kita kasih pindah. Bak sampah tadi, Yuk kita potong pelan-pelan. Potong begitu saja, potong biasa-biasa saja begitu. Nanti terserah makan mau kasih cubit-cubit sedikit kah? Mau makan langsung besar pi mulut begitu kah? Atau makan sedikit-sedikit, terserah sama bapak dorang. Terserah kakak adik dorang. Jadi potong pelan-pelan supaya tempat yang ijau itu jangan bocor. Karena pisau ini, pisau tajam mati. Yuk habis itu ada sisa sedikit kah? Buat jatah yang buat potong tuh. Lihat ada sisa, dia punya tunggul di atas tuh. Tunggul batang pangkalnya itu. Kira-kira inilah potongannya. Dan kita lihat, ini jatah preman. Jatah yang tukang potong. Wih, dia pun air banyak sekali. Ini nanas, ini nanas, madu leh. Nanas madu, enak nih memang. 30 ribu tadi, so tidak rasa lagi. So tidak rasa lagi 30 ribu. Rasa lebih dari 30 ribu nih. Semua hilang, harga hilang habis. Dia pun rasa enak sekali tuh. Nah ini, lihat. Kita makan ini sampai habis. Mantap tuh, lihat nggak? Dia pun tunggu tengah saja. Ini dia pun. Tuh daun keribu sedikit tadi tuh. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.